Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya Judul lindungan kita adalah Bait Allah dipulihkan Pada masa Raja Hiskia Bait Allah dipulihkan Kapan? Pada tahun pertama Bulan pertama pemerintahannya Jadi langkah pertama Yang dilakukan oleh Raja Hiskia Membereskan Bait Allah Bagi kita juga langkah pertama Di dalam hidup kita Mari pulihkan dulu hubungan kita dengan Tuhan Kita bereskan dulu hubungan kita dengan Tuhan Maka ketika Anda melangkah berikutnya Kemenangan pasti kita alami Lakukan seperti Raja Hiskia Maka hidup Anda, hidup kita Pasti diberkati luar biasa Sesudah itu Masuklah para imam Ke bagian dalam rumah Tuhan Untuk mentahirkannya Semua yang najis yang didapati mereka Di dalam Bait Allah Dibawa ke pelataran rumah Tuhan Orang-orang Lewi menerimanya Untuk diangkut keluar Ke lembah Kidron 2 Tawari 29 ayat 16 Bait Allah dipulihkan Jadi Semua barang najis Yang mereka temukan Dari dalam Bait Allah Termasuk juga Dari ruang Wakudus Mereka keluarkan semua Lalu mereka taruh di halaman Lalu tugas orang Lewi Membuangnya ke lembah Kidron Lembah kematian Lembah Kidron itu Sampai sekarang masih ada Lembah itu benar-benar Lembah kematian Karena sekarang Tempat itu Banyak kuburan-kuburan puno Itu menjadi gambaran bagi kita Apapun dosa masa lalu kita Apapun kutuk yang pernah kita ikat Dengan kuasa kegelapan Atau dukut Apapun yang pernah kita lakukan yang najis Kita keluarkan Ketika kita hidup Di dalam Yesus Jika kita ingin doa kita dikabulkan Tuhan Jika kita ingin menjadikan hidup kita Rumah doa bagi Tuhan Semua itu harus dibereskan Harus dibersihkan Dan dilepaskan Baik Allah dipulihkan Sama seperti saat Konseling pelepasan Apapun benda-benda jimat Anda harus dimusnahkan Dibakar Seperti zaman hiskiyah Semua yang najis Dimusnahkan Dilempar ke lembah kitro Lembah kematian Jika kita belum dibersihkan Dari benda-benda setan Maka setan Masih punya hak Masuk ke dalam Hidup kita Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati